Oh Tuhan Aduh, maafin ya Aduh, maafin aku Aduh, gak diamasi Aduh, itu orang kumila benar deh Aduh, mama Ya Tuhan, matanya Buta loh Kejadian Sekitar jam 10 pagi Hari Minggunya, ketika itu dia lagi Nonton TV, terus tiba-tiba Anjingnya teriak Habis anjingnya teriak, dia Samperin ke kandangnya, kondisinya Mereka semua lagi di kandang Terus disitulah ketemu Si kakak ipar Mengenai Cairan apa yang diguyur Itu kita masih nunggu hasil Autopsi dari Bogor Kemarin kita kirim Dua ekor Anak anjing yang Mati terakhir Untuk dicek Seluruh tubuhnya Biar ketahuan Cairan apa yang Tersiram ke mereka Sampai jumpa di video selanjutnya Untuk penganiayaan Itu pelaku diganjar Hukuman itu paling Paling lama sebenarnya Dua tahun Tapi karena Ringannya pidana Tidak bisa polisi langsung tahan Pelakunya Jadi pelaku itu Biasanya wajib lapor Dan sampai saat ini Belum ada yang sampai ke pengadilan Harusnya ya Hukuman untuk Pelaku penganiayaan ini Pidananya itu Di atas 5 tahun penjara Itu baru bisa jerah Karena 5 tahun penjara itu Ketika pelaku ketangkep Itu bisa ditahan oleh polisi Jadi tidak dibiarkan keliaran Sehingga Mungkin aja bisa kabur Atau bisa melakukan kejahatan yang lain Begitu Dan denda tentunya Mungkin 200 juta Itu bisa bikin Pelaku jerah Bagi kami Penting banget Masyarakat Pemerintah Juga Kepolisian Pihak kepolisian Itu menyeroti Kasus-kasus Penganiayaan hewan Karena Sebenarnya Dari hasil penelitian FBI dan CIA Itu 98% Kriminalitas yang terjadi Di Amerika Itu dulunya Pelaku kriminal tersebut Senang menyiksa hewan Gitu loh Jadi ini sangat berhubungan Untuk mencegah kriminalitas yang lebih hebat lagi di kemudian hari Makanya kita harus lebih aware terhadap penyiksaan-penyiksaan hewan Sari kata Sari kata Sari kata Dari Sari kata Sari kata hinter Sari kata cohesive Sari kata ما